Pemirsa sebuah tempat di Banjarnegara, Jawa Tengah yang semula berupa sungai penuh sampah, kini telah diubah menjadi destinasi wisata unik dan menarik. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah Tikako atau Tikungan Kali Komprat yang berada di Jalan Raya Banjarmangu, Karangkobar, tepatnya di Desa Kalilunjar, Kejamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tempat yang dulunya kumuh dan berbau tidak sedap, kini menjadi tempat yang sejuk di pandang mata. Di tempat ini berdiri bangunan-bangunan unik di atas sungai, dilengkapi lampu yang menghias di setiap sudutnya. Menurut Kepala Desa Kalilunjar Selameter Harjo, ide pendirian tempat wisata ini berawal dari banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan hingga menumpuk. Hal ini membuat Selamat merasa bertanggung jawab dalam menjaga desanya. Di Kepala Desa Kalilunjar, memang tugas saya yaitu untuk merawat sungai, yang mana dulu sungai kumuh, tempat pembuangan sampah dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Buat saya optimis untuk merapikan ataupun membersihkan sungai ini, merawat sungai untuk menjadikan tempat yang indah ataupun tempat yang sedap di pandang. Untuk bisa menikmatinya, pengunjung cukup membeli voucher seharga Rp 15.000. Bagi pengunjung yang datang pukul 8 hingga 11 pagi, akan mendapatkan soft drink dan mendoan. Lewat dari jam tersebut, pengunjung hanya mendapat soft drink saja. Pengunjung pun bisa memesan berbagai jenis makanan, sembari menikmati sejuknya udara dan gemercik air. Dan yang tidak boleh ketinggalan, pengunjung bisa mengabadikan momentum istimewa ini di beberapa spot foto yang tersedia. Pengunjung merasa senang bisa menikmati wisata alam ini. Selain desain lokasi yang unik, harga makanannya pun cukup murah. Sangat unik, sangat menarik, sehingga kami tertarik untuk berkunjung ke sini. Kan katanya sih di sini indah banget, ternyata kan betul gitu. Kan juga murah, mendoan aja Rp 5.500. Nah pemirsa, jangan lupa mampir ya. Sepulang dari lokasi ini, pemirsa juga bisa membeli berbagai macam oleh-oleh khas Banjarnegara. Kontributor Banjarnegara Jawa Tengah, Agus Supriyono, MTA TV